Intro Nah, hari ini aku desain untuk pergi ke Akihabara Nah, Akihabara sendiri melupakan surga para otaku Dan juga tempat dimana kamu bisa menemukan banyak sekali barang elektronik Dan juga hal-hal yang membau anime dan manga Yuk, aku gak sabar nih, pengen nyari-nyari Sebelum dikenal sebagai surga-nya para otaku Akihabara awalnya adalah daerah di Tokyo yang dikenal sebagai pusatnya toko barang elektronik Hingga saat ini, kalian akan dapat menemukan banyak toko barang elektronik di sekitar Akihabara Halo, aku Jaya Safi Adeline dan sekarang aku udah sampe di Akihabara Station Jadi ini udah di Akihabaranya Sekarang aku mau liat-liat nih kira-kira ada apa ya tujuan pertamanya Ah, disana ada AKP48 Cafe & Shop Nah, ini adalah cafe dan shop dari AKP48 AKP48 salah satu idol group tersepaling terkenal Jepang Yuk liat, yuk! Nah, ini adalah AKP48 Cafe & Shop Di dalamnya ada cafe-nya yang bertindak tempat makan Sama toko-tokonya yang jual sendai CD dan macam-macam Dari belahnya ada guna kami juga Oh, masuknya masih! Hahaha! Di AKP48 Shop, kalian akan dapat membeli berbagai macam penang-pernik AKP48 Seperti photobook, CD, photopack, dan sebagainya Di cafe-nya, kalian dapat menikmati berbagai makanan dan minuman yang terinspirasi Dari para anggota idol group terkenal ini Nah, tadi kan abis dari AKP Cafe sama shop Pasnya aku jalan dikit, ternyata aku ketemu ada play market Di sini mereka jual second-hand item Jadi buat kalian yang demen fashion tapi mungkin baju terlalu mahal Kalian bisa belanja di sini Kadang-kadang bisa ketemu barang-barang yang bagus tapi murah Karena memang barang second-new kita lihat tuh kayak apa Karena ini musim dingin jadi banyak loktor gitu Di play market, tidak hanya pakaian Kalian juga dapat menemukan berbagai macam barang lain Seperti mainan, buku, CD, dan bahkan peralatan rumah tangga bekas pakai dengan harga sangat murah Kesempatan yang patang disiasiakan bukan? Nah, abis tadi jalan-jalan aku akhirnya belanja juga Ini aku beli Udah jam tangan lagi, jam mejanya Sumikogurashi Terus aku beli hiasan meja Ini cuma 100 yen Tempat makeup, terus tadi di dalamnya ada coklat Ternyata diselipin sama orangnya Dan ini Wah, handuk of KF Sunshine Nah, tadi tuh ternyata banyak banget figur-figurnya Murah-murah banget Aku pengen belanja figurnya Madoka dan kawan-kawan Terus ada figurnya Inori juga Terus figurnya Umi Ah, pengen belanja semuanya Cuman sayangnya aku bingung Bawa pulangnya kalo beli figur Soalnya boxnya gede Oke, aku makan dulu ya Masih banyak nih yang pengen aku kunjungin abis ini Nah, tadi aku abis makan malam Makan hamburger steak Terus sekarang aku masih belum puas keliling Alkibahnya Jadinya aku masih mau jalan-jalan lagi Masih banyak banget toko-toko yang belum didatengin Sampai penasaran juga sih kalo maid cafe-nya Kira-kira abis ini kemana ya? Yuk ke jalan-jalan dulu Terus ikuti perjalanan kita di Jepang bersama Gogo Nihon Di episode selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax